teman teman sahabat LBD channel kali ini saya mau mengganti relay DC yang saya gunakan disini ini adalah untuk otomatis cut off pada saklarnya inverter jika tegangan baterai sudah tercapai 24V tipe relay ini adalah MKS2P mereknya Omron ini saya pakai yang 8 pin nah kali ini saya ingin mengganti dengan tipe yang berbeda nah ini adalah relay yang saya akan gunakan untuk menggantikannya jadi ini relay ini mempunyai 4 kaki kaki yang 2 ini yang sebelah kiri ini nomor 86 yang sebelah kanan ini nomor 85 nah 2 kaki ini nanti kita hubungkan ke terminal V out dari LBD jadi plus min masuk kesini ya kemudian yang 2 ini yang besar ini ini adalah kontak utamanya sebagai kontak NO disini ya karena relay ini hanya memiliki kontak NO saja sebelah kiri ini nomor 87 yang kanan ini nomor 30 jadi NO itu adalah kondisi normally open atau kondisi dimana kaki 86 dan 85 ini tidak mendapat input tegangan DC 24V sehingga kontak yang 2 ini akan terbuka seperti ini nah ketika ada input tegangan DC 24 masuk ke kaki 86 dan 85 ini maka kontak NO ini akan terhubung seperti ini berubah menjadi NC ya normally close nah begitu tegangan DC yang masuk ke 86 dan 85 ini diputus lagi maka kaki 87 dan 30 ini akan kembali terbuka kembali ke kondisi normally open relay yang saya gunakan ini mereknya taksnel tipenya TN686 RL strip miring 280 strip datar 24 24V 200Ah kita lanjut teman-teman sebelum kita copot relay yang lama jadi kita matikan dulu MCB DC antara baterai dan inverternya nah inverternya sudah mati sekarang kita copot relaynya ya nah ini sudah lepas dan sekarang saya akan mulai untuk merakit relay penggantinya ya kita lanjut ke perakitannya teman-teman yang pertama saya siapkan 2 kabel seperti ini yang ujungnya ini buntung dan ujung satunya ini masing-masing saya pasangi sekun kabel seperti ini nah ini nanti akan terhubung ke terminal 86 dan 85 ini ya dan ujungnya yang ini terhubung ke Vout positif negatif LVD supaya lebih aman kedua sekun yang tadi saya bungkus dengan isolasi bakar karena jaraknya cukup dekat supaya tidak terjadi short circuit ya nah ini kita panaskan dulu supaya aman sekarang kita pasang sekun yang sudah kita bungkus dengan isolasi bakar tadi seperti ini ya teman-teman sudah terpasang nah kemudian untuk kontak utamanya yang kaki nomor 87 dan 30 ini kita memerlukan sekun kabel seperti ini sebanyak 2 buah nanti kita pasang disini nah sekun ini kita pasang dimana nah sekun yang 2 ini kita pasang di kabel yang menuju ke saklarnya inverter jadi masing-masing ujungnya kita pasang sekun ini lalu kita pasang disini terbolak-balik tidak masalah karena cuma sebagai saklar saja nah yang kabel merah hitam ini ini adalah kabel yang dari saklarnya inverter inilah yang akan kita pasang sekun ini dua-duanya kita pasang sekun oke teman-teman sekarang kedua kabel ini sudah saya pasang sekun dan ini saya bungkus juga dengan isolasi bakar supaya lebih aman oke sudah selesai sekarang kita lanjut pasangkan ini ya kabel yang dari saklar inverter yang tadi sudah kita kasih sekun kita pasang disini satu lagi kita pasang disini nah seperti ini ya nah setelah kabel ini terpasang seperti ini nah saya pasang di dinding sini ya disini sudah saya siapkan ini loadnya supaya tidak kemana-mana nah seperti dia teman-teman saya tempel ke dinding ya supaya lebih aman dan langkah terakhir adalah tinggal menghubungkan kabel yang dua ini yang berasal berasal kaki 86 dan 85 relay DC ini kita pasang di terminal payout nya LPD ya disini nah disini kita pasang ini plus min nya bolak-balik gak apa-apa oke oke satu lagi oke teman-teman sudah terpasang ya disini ini terminal payout nya LPD ya plus dan min sudah terhubung ke kaki 86 dan 85 relay DC ini oke teman-teman karena pemasangan relay ini ke LPD sudah selesai sekarang kita nyalakan MCB antara baterai dan inverter itu sudah menyala LPD nya nah itu sudah ada suara BEEP ya itu artinya inverter ini sudah mulai menyala untuk lebih jelasnya teman-teman tidak lupa saya selipkan diagram pemasangan kabelnya mulai dari baterai 24V plus min masuk ke terminal V in nya LPD kemudian dari V out nya LPD plus dan min masuk ke terminal atau kaki 86 dan nomor 85 relay DC disini untuk pemasangan V out nya ini plus min nya terbalik tidak masalah kemudian dari kaki 30 dan kaki 87 nya relay DC masuk ke saklar inverter dan setelah inverter nya menyala pada tegangan baterai tertentu yang kita setting pada LPD inverter akan mengeluarkan output nya nah untuk link pembelian relay ini sudah saya cantumkan di bagian deskripsi video baik teman-teman untuk perjumpaan kita kali ini cukup sekian dulu jadi setelah pemasangan ini saya akan amati selama 3 bulan ke depan nah bagaimana hasilnya nanti saya akan review lagi dan saya akan videokan dan share disini buat teman-teman semoga bisa bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya selanjutnya selanjutnya